Intro SMK Bina Insan Mulia merupakan salah satu unit pendidikan di pesantren Bina Insan Mulia dan menjadi SMK berbasis pesantren pertama di Indonesia. Tujuan utama SMK Bina Insan Mulia bukan hanya membekali santri dengan keahlian profesional di bidangnya, tetapi membekali mereka berbagai cara berdakwah di masyarakat dengan menggunakan skill yang mereka miliki. Mereka juga diwajibkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi harian. Hal ini dikarenakan agar kiprah mereka di masyarakat dapat menjangkau kebutuhan lokal dan global. Sehingga terciptalah output SMK Bina Insan Mulia yang lahir sebagai leader atau pemimpin dan ahli masyarakat di masa yang akan datang. Nah, makin penasaran kan? Ayo kita simak lebih lanjut lagi. Intro SMK Bina Insan Mulia tidak hanya fokus pada pembelajaran, SMK juga fokus membangun penguatan skill dalam rangka untuk meningkatkan prestasi dalam berbagai bidang dan sudah terbukti dengan berhasil menjuarai berbagai kejuaraan baik event lokal maupun event nasional. Orientasi SMK Bina Insan Mulia mencetak kader-kader unggul dengan cara peningkatan pendidikan. Maka seluruh alumni didorong melanjutkan studi keperguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Tercatat alumni pesantren Bina Insan Mulia tersebar di universitas-universitas Bonafid Dalam maupun luar negeri, diantaranya Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, Istanbul University of Turkey, University Bandirma of Turkey, Sulaiman Yemiral University of Turkey, Ankara University of Turkey, International University of Africa, Raja Manggala University of Thailand, Sultan Obus University of Oman, dan universitas lain di belahan dunia. SMK Bina Insan Mulia memiliki tiga kompetensi keahlian, yaitu broadcasting per televisian, teknik komputer dan jaringan, serta keperawatan. Dan ketiga kompetensi keahlian tersebut dikelola oleh tenaga pengajar profesional di bidangnya, yang merupakan lulusan universitas luar negeri maupun dalam negeri. Pembelajaran di SMK Bina Insan Mulia menyelesaikan dalam waktu dua tahun, dan satu tahun terakhir dihususkan untuk persiapan ujian nasional, dan persiapan masuk perguruan tinggi, baik dalam negeri, luar negeri, maupun beasiswa. Untuk menunjang pembelajaran di kelas, SMK Bina Insan Mulia baik jurusan broadcasting per televisian, TKJ, dan keperawatan, melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan dan praktek kerja industri di perusahaan nasional, serta mengikuti seminar-seminar baik nasional dan internasional. Kurikulum pembelajaran di SMK Bina Insan Mulia menggunakan kurikulum yang berfokus pada penguatan skill, terutama dalam pet bidang, yaitu penguatan skill dalam bidang bahasa Inggris menggunakan metode yang diadopsi dari BSE Pare, dan dikelola oleh tenaga profesional yang ditetangkan langsung dari kampung Inggris Pare, serta memiliki target skor minimal Tufel 500. Selanjutnya adalah penguatan skill dalam bidang bahasa Arab, menggunakan metode modern Al-Arobiyah Al-Muasyroh dengan target skor minimal Tufel 500. Yang selanjutnya adalah penguatan skill dalam bidang Kiroatul Kutub, menggunakan metode tamis dan metode amsilati dengan target minimal seluruh santri mampu membaca kitab kuning dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah penguatan skill dalam bidang tahfiz, menggunakan metode intensive learning dan ditangani langsung oleh tenaga profesional lulusan Universitas Timur Tengah, menjadikan target minimal di maju sangat mudah diraih oleh para santri. Penguatan skill dalam empat bidang tersebut dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan keterampilan siswa dalam menyongsong masa depan, dan dipersiapkan untuk meraih beasiswa baik Universitas Terbaik Dalam Negeri dan Universitas Bonafi di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pendaftaran penerimaan siswa baru telah dibuka pada tanggal 1 September 2020 dan pendaftaran akan ditutup jika kuota telah terpenuhi. Ujian seleksi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dibalung di Laksan Hotel & Convention Jerbon dengan lembaga penyeleksi dari Kalasuba Institute of Singapore dan Bright Consulting dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!